Tentu tidak hanya seluruh masyarakat Indonesia yang tidak sabar untuk menyaksikan laga semifinal malam nanti, begitu pun juga dengan keluarga para pemain timnas. Kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Ibu Nda dari Keeper Timnas U23, ada Ernando Ari, sudah bergabung bersama kami pemirsa Ibu Erna Yuli Lestari. Assalamualaikum, selamat petang Ibu Erna. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Simda. Selamat malam. Selamat malam Bu. Bu, ini keluarga ada persiapan nonton bareng gak sih untuk menyaksikan laga semifinal Ernando dan tim malam nanti? Ada persiapan di lapangan Mbak. Wih banyak Bu, nanti yang rencananya mau hadir Bu. Satu RW. Satu RW, wah banyak banget sih satu RW. Nah persiapan untuk nonton barengnya nih Bu, apa aja yang udah disiapkan? Wah itu semua itu dari tetangga itu Mbak, ya terutama Bu Erna. Bu Erna itu yang nomor satu. Gimana persiapannya Bu? Apa yang disiapin Bu? Iya ada minuman, ada dadanan, Semua apa, dari RT2 ini kiprah semua Mbak. Wah rame ya Bu ya? Semua sudah disiapkan ya? Iya. Bu, kalau untuk nonton pertandingan malam nanti, Ibu dan keluarga ada perasaan deg-degan gak sih Bu? Nerves? Wah, uang ini belum main aja sudah deg-degan nomor. Berapa Bu nilainya Bu? Tadi kan kita sama ya, sama ibunya Pertama Arhan juga. Satu sampai sepuluh berapa Bu? Seberapa deg-degan? Wah deg-degannya gak bisa keitung Mbak, sampean Mbak. Lebih dari sepuluh kayaknya Bu? Iya lebih Mbak. Kenapa sih Bu? Kenapa? Deg-degan gimana ceritanya? Ya deg-degannya itu ya seneng ya Mbak ya. Anak-anak kita main ya yang doa dari orang tua itu lolos sampai pertemuan yang terakhir nanti. Oke. Kalau Ernando ini terakhir mengontak Bu Erna nih kapan dan apa yang disampaikan Bu? Barusan tadi Mbak saya di makam bilang, Mama saya titip pesen sama Papa. Papa saya minta doanya supaya saya berhasil ya Mbak ya gitu. Meraih cita-cita sama timnya Mbak gitu. Oke. Terus Ibu jawab apa Bu? Oke Mas, saya bilang gitu. Mama selalu doa. Doa selalu saya sampaikan ke Papa. Karena Bu ini kita tidak bisa membayangkan pertandingan malam nanti dimana Ernando ini tidak hanya menjaga gawang di lapangan aja ya tapi rasa-rasanya gawang Indonesia ini ikut dijaga oleh Ernando Bu. Ini gimana? Ada gak sih cerita-cerita kekhawatiran mungkin yang disampaikan oleh Ernando ke Bu Erna? Kalau Ernando itu gak ada kekhawatiran ya. Ya, yang penting itu dia itu, maaf saya pokoknya itu harus menang. Usahanya itu dia menang Mbak. Wah, mantap. Optimismenya itu ya Bu ya? Yang terus dibangun sama Ernando ya Bu. Tapi untuk kondisi Ernando sempat cerita juga Bu? Kondisi Ernando sehat walafiat Mbak. Termasuk dengan teman-teman yang lain juga begitu ya Bu ya? Ya, sama teman-temannya ya semuanya sehat. Semuanya sehat. Nah, kalau begitu Bu Erna, ada gak sih pesan yang Bu Erna ingin sampaikan ke Ernando dan juga seluruh pemain timnas yang akan berlagak malam nanti? Ya, saya titik pesan dengan timnya diberikan kemenangan, kelolosan jangan sampai terlena. Kita harus maju terus. Jangan sampai terlena harus maju terus Bu. Tapi soal kondisi kesehatan dari Ernando, ini juga curhat gak sih ke Bu Erna? Gimana kondisinya? Ya, curhat. Selalu sehat walafiat Mbak. Ya, sehat-sehat terus ini. Apalagi kita tidak bisa membayangkan agendanya ini lumayan padat Bu, dari pertandingan terakhir melawan Korea Selatan kemarin. Bu Erna, mungkin kita pengen tahu juga sih Bu, Bu Erna ini udah berapa lama gak ketemu Ernando Bu? Sudah dua bulan Mbak. Sudah dua bulan, jadi hanya kontak-kontakan saja Bu ya? Lewat telepon gitu. Iya, iya. Pengen nonton langsung ke sana gitu gak sih Bu? Pengen ya Mbak. Ada perasaan itu ya? Iya. Pengen banget? Pengen banget, ya pengen. Mudah-mudahan aja ini lolosnya Mbak ya. Kalau lolos kita kelihatannya diberangkatkan nih Mbak. Wih, harapannya gitu ya Bu, bisa langsung ketemu gak cuman telfon-telfonan kayak selama dua bulan ini ya Bu? Iya, iya, iya. Bu, ini Ernando ini kan gesit sekali ya menjadi keeper Bu. Ada gak sih rahasia mungkin makanan apa yang Bu Erna berikan di rumah sehari-hari bisa menghasilkan pemain yang luar biasa seperti Ernando? Makamnya itu hanya itu Mbak, oseng-oseng kangkung sama nasi petel. Mungkin ini kali ya salah satu tipsnya. Iya. Bu, tapi jadi pemain sepak bola itu memang sudah cita-cita Ernando dari kecil atau gimana Bu? Enggak, dulu itu pemain geledang serang dia Mbak. Oke, dan dari kapan sih Ernando ini mulai menyukai sepak bola Bu Erna? 7 tahun. Oh dari kecil ya? Iya. Itu gimana awalnya Bu? Iya, dari TK itu sudah ditawarin sama papahnya, Nang kamu mau ya main bola ya, tapi kamu gak mau mamah yang, papah yang mau bilang gitu. Kamu harus usaha, pengen papah menghasilkan kamu gitu. Oh, suka main bola dari 7 tahun itu hanya main biasa atau udah mulai gabung ke klub gitu Bu? Itu ke klub ya Mbak, itu ke klub Tugu Muda ya. Dia 2 tahun jadi pemain geledang serang, terus keepernya itu ternyata itu libur. Nibur, libur karena mau tanding kalau gak ada keeper, akhirnya Nando yang diajukan. Dari usia berapa Bu masuk klub, Ernando? Dari 6 tahun Mbak ya, kalau gak 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun sudah mulai masuk klub, dan memang itu targetnya dalam jangka panjang ingin jadi pemain sepak bola, ingin bergabung ke timnas? Itu yang disampaikan Bu? Iya, iya. Dari ayahnya seperti itu, kamu harus bisa masuk timnas ya Nang ya, insya Allah kamu berhasil. Tapi dari Ernando-nya sendiri juga ada keinginan itu ya Bu ya? Ya, Ernando sendiri waktu mau masuk di timnas itu, waktu dipanggil dari Kak Katar. Alteng itu dia bilang, mah aku dapat panggilan dari Jakarta, kalau kesempatan ini kan tidak bisa terulang lagi. Terus akhirnya dia izin ke PPLP. Ke PPLP itu belum bisa mengizinkan Nando, karena Nando itu sudah sering keluar-keluar terus. Terus akhirnya ditunggu sampai jam 12 malam Mbak, surat baru keluar dari PPLP. Akhirnya keluar, langsung saya membeliin tiket pesawat untuk Nando berangkat ke Jakarta, ikut ke timnas ini. Oke, Bu, seperti pertandingan melawan Korea Selatan kemarin, ini kan ada penalti. Nah, waktu pertandingan kemarin nih, Ibu dan juga keluarga gimana Bu? Deg-degan juga nggak sih menyaksikan penalti kemarin? Sucut terus Mbak, saya. Luar biasa. Karena Nando ingin kemenangannya anal Mbak. Iya, iya. Dan terbayarkan ya Bu Erna ya? Iya, iya. Iya, kita harapkan perjuangan dari Hernando selama ini dan juga teman-teman bisa membuahkan hasil ya Bu ya? Pertandingan nanti malam bisa menghasilkan skor yang optimal. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya. Sehat-sehat ya Bu ya? Salam untuk keluarga. Iya, amin, amin, amin.